Selamat siang, Bapak Yemi. Semoga baik-baik, Pak. Selamat siang, baik-baik, Pak. Baik, sebenarnya selamat Pak Yemi telah mendapat anak-anak menjadi kepala polis yang beresok kota Elisegak pertama dan berada beraya, Pak. Terima kasih, Pak Yemi, apa yang pertama sekali Pak Yemi merasakan pada saat ada perintah dari BPN Polri bahwa Pak Yemi lah yang harus berlaku. Pertama sekali yang akan Polri secara di Sergan ini, apa yang secara manusiawi pasti kita punya rasa, gimana Pak Yemi? Ya tentunya saya sendiri secara berbadi sangat merasa senang, kemudian merasa bangga diberikan amanah, menjadi kepala polis secara di Sergan yang pertama. Namun demikian amanah ini tentunya menjadi juga tantangan buat kita, sehingga bisa mengubah polis secara di Sergan ini menjadi polis yang lebih baik sebagai pelayan dan perempuan masyarakat di Kabupaten Sergan. Pak Yemi tahu nggak kira-kira pada saat sebelum menjabat di Sergan ini, akan didakut menjabat polis secara di Sergan ini? Kalau tahu sih tidak, saya kebetulan peningkatan status polis secara di Sergan, memang saya tahu. Tetapi kalau untuk menjabat di Sergan ini, saya tidak tahu. Itu semuanya betul-betul. Ya saya juga terkejut, mencampur bahagia. Ya tahunya setelah adanya TN dari Pembus Polri keluar, baru saya mengetahui. Saya diperintahkan untuk menjalankan amanah sebagai polis secara di Sergan ini. Kalau ada peningkatan tentu struktur berubah, elemen-elemen di dalamnya pun berubah ya pasti gitu ya. Nah, apakah ada hal yang paling mendasar, yang membedakan? Artinya dari sisi tanggung jawab, tanggung jawab, kewilayaan. Dengan peningkatan status dari polis secara di Polis. Kalau dari sisi tanggung jawab, saya rasa sama. Tetapi kita melaksanakan tugas beberapa polis sesuai dengan yang diomongan dengan kepolisian. Yang signifikan kelihatan, ya ini yang saya pakai. Saya sebagai kapol resta sudah berpangkat komisaris polisi. Kemudian oleh kapol restanya sudah dijawabkan akan lebih mantap. Sedangkan para kabak dan kasat sudah berpangkat komisaris polisi. Dan kedepannya juga kita akan meningkatkan status pol subsektor dan gubernur polsek untuk dijabat oleh pemangkat komisaris polisi. Dari jumlah sati, berapa-apa pasal yang jelaskan dari belakang, perubahan struktur? Kalau perubahan struktur sudah jelas para kasat. Kemudian saya sebagai kapol resta, kemudian oleh kapol resta ditambah dengan para kasat. Dan kapol sekat akan kita usulkan untuk peningkatan status ada dua pol sekat dan satu pol subsektor akan kita usulkan menjadi pol sekat. Akan ada penambahan mungkin untuk pol sekat nantinya dengan peningkatan status ini? Kalau untuk penambahan pol sekat, kita juga akan mencoba mengusulkan kebetulan dikita ada 13 kecamatan. Ini lahir kebuka pembuatan di belakang, tetapi pol sekatnya baru 12. Sehingga satu pol subsektor yang ada di pantai lagu akan kita usulkan menjadi pol sekat. Sehingga pol sekat kita sesuai dengan jumlah kecamatan menjadi 13 kecamatan dan 13 pol sekat. Ini masyarakat gini, masyarakat akan bertanya-tanya. Pertama, urgensi. Maka tidak masyarakat, urgensi apa itu peningkatan? Ya pol sekatnya harus naik. Tentu masyarakat punya ekspetasi lebih tinggi dengan kenaikan tipenya gitu. Nah, itu apakah sudah bisa digambarkan dengan masyarakat? Bagaimana itu nantinya yang bisa dirasakan oleh masyarakat? Tentunya kalau yang bisa dirasakan oleh masyarakat, kehadiran polisi dengan masyarakat. Kemudian bagaimana juga kita memberikan pelayanan, dua dari pelayanan pagi, jam-jam badannya. Kemudian pelayanan berkaitan dengan gangguan kamping mas kita bisa mengatasinya. Kemudian kita juga mengatasi konflik sosial bisa selesai tanpa menyebabkan jatuhnya korban. Harapan itu tentunya dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan polisi, pelatihan-pelatihan, kemudian ketampilan-ketampilan daripada personil. Sehingga bisa menurut memenuhi harapan daripada masyarakat untuk kita mencegah terjadinya gangguan kamping mas, termasuk juga melakukan pengaturan lalu lintas yang semakin bagus sehingga kita terlalu kemacetan di jam-jam badan lalu lintas. Pak Eny, kemajuan teknologi masyarakat yang begitu masih saat ini tentu tidak bisa diabaikan begitu sehingga oleh jaturan personil kepolisian, karena akan tertinggal dengan kemajuan masyarakat yang begitu melek dengan teknologi seperti ini. Nah, kembali kepada aspek peningkatan tadi, apakah Pak Eny dan jaturan sudah bergambaran bagaimana bisa memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih humanis, dan ada kepastian bagi masyarakat? Jadi kita juga sudah memberikan pelayanan-pelayanan yang lebih cepat, efektif dan efisien kepada masyarakat, khususnya pelayanan SIM, pelayanan SKCK, dan penerimaan laporan di SPKT. Khususnya kita juga ada aplikasi yang berbasis elektronik, yaitu polisi kita, yang menjadi program atau aplikasi unggulan daripada Polda Sumatera Utara, dan berlaku untuk semua jajaran yang ada di Sumatera Utara. Dan yang terakhir, kita baru mengupgrade ditambah dengan aplikasi GoBabin atau GoBabin yang masih di Sumatera Utara. Untuk peningkatan ini sendiri, apakah jumlah personil yang dibutuhkan? Kalau untuk jumlah personil tentunya dengan meningkat status, diharapkan pasti dia akan meningkat. Tetapi itu dimana-mana akan menjadi problem. Jadi kita tetap memanfaatkan apa yang ada, dan kita memaksimalkan personil yang ada untuk pelaksanaan tugas. Walaupun memang secara kuantitas atau jumlahnya, memang belum sesuai dengan SPKT. Jadi real kita masih di bawah, total sekarang berjumlah 1.062 persoalan yang ada di jajaran Polda Sumatera Utara. Tataran yang paling berbeda sebenarnya, dengan penerimaan status dan kita singkulakan dengan sebarang itu lah ya. Yang mana kalau untuk idealnya, kurang lebih 1.062 persoalan? Dari siswa, apa ya Pak? Dari sisi tanggung jawab, saya kembali lagi kembali, seperti ekspor tanggung jawab, dengan penerimaan musuh yang diberikan apa, atau musuh yang membahukan, untuk memotivasi keantifasi kepada musuh yang berseganti, atau standar-seganti. Ada penerimaan itu bahwa, itu untuk hidup ini, yang akan menjawab untuk hidup ini. Tentunya itu sudah kita lakukan, setiap harinya pada saat minggu akhir pagi, dan mungkin Bapak bisa lihat bagaimana di luar kita juga mencoba. Terima kasih telah menonton!